4 dari 14 terbidana mati narkoba telah dieksekusi mati. Mereka adalah Freddy Budiman, Syek Osman dari Senegal, Michael Titus Igwe, dan Humphrey Ejike dari Nigeria. Pemerintah Indonesia mengambil posisi, hukuman mati perlu untuk memberikan efek jerah karena Indonesia darurat narkoba. Sementara itu, aktivis pembelah hak asasi manusia mengatakan tidak sependapat dengan hukuman yang menghilangkan nyawa ini. Hukuman seperti apa yang pantas untuk terbidana narkoba di Indonesia? Kita akan bahas dengan resumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Muhammad Nasir Jamil, anggota Komis 3 DPR RI. Selamat pagi Mas Nasir. Selamat pagi Marisa. Dan juga di sebelahnya sudah ada Mas Merholis, selaku komisioner Komnas HAM. Nah bagaimana posisi DPR terkait dengan hukuman mati untuk terbidana narkoba ini, Mas Nasir? Ya, DPR bersama pemerintah itu berusaha untuk mengakomodir dua pihak yang saling berbeda menyikapi hukuman mati. Ada yang perlu, ada yang kontra, ada yang ingin mengeksiskan dan juga ada yang ingin menghapuskan. Nah akhirnya memang kita mengambil jalan tengah dan itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati itu bukan lagi menjadi pidana pokok. Sehingga kemudian dia dihukum atau katakanlah ancamannya itu lebih kepada alternatif. Dan karenanya dalam revisi KUHP, hukuman mati itu dilakukan sebagai upaya terakhir. Ya, upaya terakhir. Dan dalam rangka mengayomi masyarakat. Nah, karenanya memang di dalam revisi KUHP, pelaksanaan hukuman mati itu dapat ditunda dengan hukuman percobaan 10 tahun. Jadi dalam masa percobaan 10 tahun, misalnya terbidana mati itu kalau dia berkelakuan baik, selama 10 tahun itu berlakuan baik, maka dia bisa diringankan hukumannya menjadi sumur hidup atau penjara 20 tahun. Tapi memang ada beberapa syarat kalau bisa dijadikan hukuman percobaan pertama. Pertama, bahwa reaksi masyarakat tidak terlalu besar terhadap terpidana tersebut. Kemudian ada harapan dia kembali kepada jalan yang benar dan ada rasa penyesalan yang mendalam. Dan yang ketiga itu ada alasan-alasan yang meringankan. Jadi beberapa alasan inilah yang menjadi pertimbangan orang itu dapat ditunda pelaksanaan hukuman matinya. Tapi memang dalam masa 10 tahun itu dia harus menunjukkan kelakuannya yang baik dan apa yang kita harapkan itu bisa ada dalam dirinya itu. Oke, Mas Nurholis Anda juga kemarin sempat mengatakan, memberikan pernyataan bahwa tidak sependapat dengan hukuman mati terhadap terpidana narkoba. Bisa Anda jelaskan lebih, Rimci? Ya, saya terima kasih sudah ditemukan net TV pagi ini dengan Mas Nasir. Karena kami jarang ketemu. Tapi ini yang terpenting adalah informasi dari DPR tentang bentuk pempromi yang diakomodir. Saya kira kalau sekilas ya, saya dapat menilai ini sejalan dengan semangat UN. Bahwa UN itu meminta negara-negara anggota UN yang masih menganut hukuman mati itu untuk melakukan moratorium. Jadi ini sekilas kayaknya sejalan kita sudah. Sejalan dalam arti memang ada, diakui ada dua kubu itu di Indonesia. Kalau alasan kenapa hukuman mati, kita kembali kepada konsep di Indonesia bahwa hukum itu ditegakkan bukan untuk salah satunya, tujuannya adalah untuk pemulihan. Jadi bukan untuk balas dendam. Jadi kesan yang tertangkap misalnya kan, ini kan balas dendam. Hukuman mati, misalnya Freddy Budiman dan lain sebagainya. Karena dia melakukan kejahatan ini, maka dia harus menerima hukuman di dunia setimpal ini. Nah, itu yang kami menilai itu tidak sejalan dengan konsep hukum yang ada. Misalnya proses hukum itu kan ujungnya nanti di lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga pemasyarakatan itu adalah lembaga pemulihan. Jadi dia orang jahat, diletakkan di sana, dikurung di sana, output akhirnya adalah dia menjadi orang baik. Baik, itu idealnya kan seperti itu. Iya, kalau dia konstruksi runtutan hukum kita. Jadi kalau orang jahat ditangkap negara, diadili dengan biaya negara. Nah, kemudian dia setelah sosial seluruh proses hukum, ingkrah, kemudian dia diletakkan bukan di penjara terakhirnya. Di lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga pemasyarakatan itu salah satunya adalah pemulihan. Oke, nah kalau misalnya bicara mengenai pemulihan, memang Freddy Budiman sudah dieksekusi mati. Tapi kalau misalnya kita mau melihat ke belakang sedikit kasusnya dia, ketikapun dia sudah berada di balik jeruji, dia masih melakukan peredaran narkoba. Nah, lantas bagaimana ya? Itu PR juga. Jadi kalau kita mau memberantas narkoba, misalnya ya, memang jenis hukuman yang tadi menjadi alternatif yang sangat baik ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir. Nah, tapi kemudian LP juga harus bersih. Aparat-aparat negara yang terlibat kepada narkoba itu juga harus kita bersihkan, kalau mau. Nah, ini kan dua hal itu saja yang Komnas HAM selalu sarankan. LP ya, bagaimana kan LP itu kan di bawah kendali negara. Mestinya bisa dong kita bersihin. Tapi kan kalau kita lihat dari semua menteri, kita ketemu dengan hampir semua menteri yang menjabat dikum HAM, memang itu tidak gampang. Nah, oleh karena itu perlu ada langkah gradual dari Kementerian Hukum dan HAM untuk membersihkan LP ini dari praktek-praktek kotor, termasuk peredaran narkoba. Nah, itu kan satu koreksi. Nah, yang kedua yang itu tadi. Kalau terkait dengan narkoba ini kita jujurlah ya, ada sebagian dari aparat kita, oknum lah kalau mau disebut, yang terlibat ke situ. Nah, ini harus kita bersihkan. Kalau tiga ini berjalan ya, hukuman maksimal berjalan, penjara dibersihin, LP dibersihin, penjara dibersihin dari praktek itu, kemudian oknum aparat dibersihin juga. Ini kan yang paling sulit kan di aparatnya, salah satunya. Bermain di situ juga. Nah, iya wong dia aparat, sah legal. Nah, saya kira kalau itu signifikan. Saya menduga kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, relatif, hasilnya lebih jauh rompatannya daripada yang sekarang. Nah, ini kan ada problem seperti ini nih Mas Nasir, bahwa ya kita nggak cuma ngomongin terbihara mati aja, tapi ada juga oknum-oknum aparat yang bermain juga di situ. Nah, apakah dalam revisi KUHP atau KUHP itu, itu juga somehow bisa dibahas juga dan bisa dimasukkan ke situ? Nah, kalau soal aparatur itu kan nanti terkait dengan beberapa undang-undang. Yang lain. Beberapa undang-undang yang terkait dengan aparatur tersebut. Misalnya polisi, ya, itu tentang undang-undang kepolisian. Kemudian juga tentang petugas di LAPAS, itu nanti kita bicara undang-undang tentang kemasyarakatan. Ya, tapi memang saya pikir yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu adalah proses. Ya, proses penegak hukumnya yang menurut saya masih menjadi lorong gelap bagi pencari keadilan. Ya, jadi mulai dari, apa namanya, mulai dari kepolisian, sampai kemudian kejaksaan, lalu kemudian di persidangan, sampai ke lembaga pemasyarakatan. Ini memang tidak terintegrate dengan baik. Ya, bahkan juga dipertanyakan kualitas, ya, penjidikannya, penuntutannya, dan juga ponis terhadap pihak. Nah, karena memang yang dibutuhkan oleh negara hari ini adalah memastikan bahwa proses ini berjalan dengan clear and clean. Ya, sehingga kemudian hadir trust di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang yang diadili, meskipun dia diponis dengan hukuman mati, dia puas menerimanya. Nah, ini yang dikhawatir oleh banyak pihak, dan ini kemudian menjadi kritikan. Dan kami menyadari itu memang. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam proses di kepolisian misalnya, ada saja oknum-oknum yang melakukan kekerasan, memaksa, ya, mereka ya, sapi-api, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Dan itu menjadi agenda Kapol yang sekarang ini, untuk kemudian membereskan hal-hal seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki ke depan. Sehingga kemudian benar-benar mulai dari awal, dari hulu sampai hilir itu memiliki integritas. Dan kalau itu terjadi, saya pikir teman-teman HAM juga tidak akan merecokkan. Tidak merecokkan soal itu. Karena hukuman mati juga tidak mungkin tidak. Karena tentu saja hukuman mati di Indonesia ini konstitusional, ya. Bukannya itu bertentangan dengan UUD 45? Tidak, makamah konstitusi memutuskan setidak, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Meskipun memang ada beda pendapat soal ini, ya, apakah ini hak hidup yang bisa dikurangi atau tidak, dan lain sebagainya. Tapi, ya, makamah konstitusi yang kita percaya, ya, yang hadir di Indonesia, itu mengatakan seperti itu putusannya. Nah, ini kan selama proses juga masih berlanjut. Ini kan ada 10 lagi nih, 10 terpidana mati yang statusnya sekarang masih ngawang, gitu. Apakah nanti betul... Ada lebih. Ada lebih. Maksud-maksudnya ada lebih? Kan yang diplan mau de-eskursi kan 14 malam. Nah, pagi ini baru 4. Sementara yang daftar tunggu yang lain itu masih ada di luar 14. Di luar yang 10 yang sisanya itu? Iya, di luar 10. Di luar 10 sisanya. Berarti ya lebih dari 10 begitu yang masih menunggu. Tapi kan yang paling dekat ini yang 10. Yang 10, iya. Nah, proses ini kan pasti masih akan memakan waktu sangat lama, gitu loh. Karena sebetulnya ini adalah solusi yang sudah dibicarakan berkali-kali setiap tahun, tapi yang nggak jalan-jalan, gitu. Ada aja yang nakal. Lantas, nasib dari 10 ini yang mungkin apakah itu dipaksa BAP, apakah itu jadi drug mule, itu bagaimana, gitu? Mereka kan ya menunggu ujung tembak sekarang. Iya, makanya kan menurut saya tadi seperti yang kita bicarakan, di awal itu memang harus ada. Jadi gini, jadi ketika misalnya ada satu kejahatan yang berangkali ini berpotensi untuk diancam hukuman mati, maka memang karena negara ini harus memperhatikan itu, gitu loh. Misalnya warga negara asing, ya. Ketika dia ditemukan, didapat, atau dia melakukan transaksi heroin, ya kan. Maka sejak awal dia harus didampingi, gitu ya. Harus dikasih penerjemah, misalnya, begitu. Sehingga prosesnya benar-benar berjalan dengan baik, ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat, ya, nanti kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, disitulah dia bisa meminta gerasi kepada presiden. Nah, makanya presiden juga nggak boleh terombang-ambing dengan opini yang berkembang di tengah masyarakat. Seolah-olah kalau memberikan gerasi, tidak memberikan, apa, tidak mendukung pemberantasan okoba. Nah, makanya, makam agung juga harus benar-benar objektif dalam memberikan pertimbangan hukum kepada presiden, gitu loh. Jadi kalau memang, kalau, jadi saya berpikir juga, gerasi itu juga salah satu koreksi sebenarnya terhadap proses penegakan hukum, gitu, sebenarnya. Gerasi itu, walaupun itu pengampunan, tapi itu juga sebenarnya adalah bentuk daripada, apa namanya, mengkritik atau katakanlah, memperbaiki putusan itu. Nah, makanya, kenapa kemudian perlu pertimbangan makam agung. Nah, makam agung juga objektif, gitu loh. Jadi, putusan-putusan pengadilan di tingkat pertama, banding dan kasasi, itu harus objektif dinilai, ya. Ketika dia ingin memberikan pertimbangan kepada presiden, soal bahwa seorang ini meminta gerasi kepada presiden. Dan pantas atau tidak diberikan gerasinya. Iya, jadi begitu, harus objektif sebenarnya. Oke, Mas Roholis, kalau misalnya dari Komnas HAM sendiri, ya selain juga memberikan suara bahwa ya tidak sependapat dengan adanya hukuman mati, apalagi yang dilakukan oleh Komnas HAM, terutama pada 10 terpindahan mati yang sekarang masih menunggu. Dan statusnya itu, ya, kita semua juga belum tahu apakah nanti akan dieksekusi, akan ada tahap 4 atau tidak. Kami pasti membuka ruang pengaduan seluas-luasnya, ya, dari mereka langsung maupun dari keluarga. Nah, yang dulu, yang juli 1, juli 2, kita juga ada kuasa hukumnya Mary Jane. Kita juga koordinasi dengan Komnas HAM di Filipin. Nah, yang sekarang ini juga 2 hari yang lalu saya masih mendapat kontak dari salah satu pengacara yang dari India. Kemudian, kemudian mendapatkan informasi yang dari Pakistan, yang dari, termasuk juga yang beberapa yang dari dalam negeri. Kita pasti menyediakan saluran-saluran di mana keluarga dan terpidana itu bisa memberikan informasi langsung kepada kami. Nah, yang kedua, kami punya tim yang memang secara kontinu memonitor kondisi para terpidana mati di Indonesia. Nah, ini kan tersebar di mana-mana, ya. Tidak hanya di Cilacap, tapi di beberapa penjara-penjara. Nah, itu secara rutin kita berikan report, kita buat report seperti apa kondisinya dan seterusnya, bagaimana hak-haknya dan seterusnya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian tetap menyampaikan surat kepada pemerintah bahwa kami tidak seberapa dengan hukuman mati dengan alasan yang seperti kami sampaikan. Itu sudah sampai ke tangan Presiden atau belum? Ya, pastinya iya. Kami secara rutin menyampaikan sikap kami itu, pasti dalam annual laporan tahunan, iya. Dan kemudian dalam hal-hal tertentu, seperti sekarang kami menyampaikan sikap kami juga memberi masukan kepada pemerintah. Oke, Mas Nasir singkat saja, berarti revisi KUHP dan juga KUHP ini kira-kira akan selesainya kapan? Jadi ada kecil? Kira-kira akan selesainya kapan selesainya, tapi buku 1 sudah selesai. Oh, sepuluh. Ya, buku 1 tentang definisi itu sudah selesai. Kemudian nanti bentuk-bentuk hukumannya itu akan diselesaikan di buku 2. Oke, oke. Nah, mudah-mudahan saja, ya karena kan apapun cerita yang namanya tujuan pidanaan itu kan maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk menghadirkan kesejahteraan sosial. Nah, ini yang harus dicapai dalam pembaruan hukum nasional kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nasir dan juga Mas Surholi sudah hari di sini. Kami juga mendapatkan data dari BNN mengenai jumlah pengguna narkoba di tahun lalu itu mencapai 4,2 juta dengan adanya beberapa eksekusi mati yang sudah terjadi. Ternyata di tahun ini jumlah pengguna narkoba naik dari 4,2 juta menjadi 5,9 juta. Dan ini juga masih menimbulkan pertanyaan apakah hukuman mati atau eksekusi mati ini sudah efektif memerangi kejahatan narkoba di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan rangkaian informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di net.